Kita beralih ke sorotan lainnya, harga cabai rawit merah atau biasa disebut cabai rawit setan di pasaran tradisional Peterongan Kota Semarang naik. Bahkan, kenaikan harga mencapai 100%. Salah seorang pedagang sayur di pasar Peterongan menyebut harga cabai rawit merah naik hingga Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai rawit merah berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau dan cabai merah keriting juga mengalami kenaikan harga hingga Rp40.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga cabai disebabkan karena musim hujan yang masih terjadi dan menjelang bulan suci Ramadan. Naik cabai setan berapa mbak? Rp60.000 per kilogram, cabai merah 40, rawit hijau 40, brokoli, sayurannya brokoli 25, kembangkan Rp20.000 per kilogram. Rata-rata kenaikan berapa ribu? Kenaikan cabai yang setan langsung naik setiapnya Rp10.000, kembangkan Rp50.000, Rp60.000 per kilogram. Kalau normal berapa mbak? Kalau normal ya, kena Rp40.000. Rp30.000-an? Rp30.000-an, Rp40.000-an, 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 Rp40.000-an. Sementara salah seorang pembeli yang membeli cabai mengaku kaget karena biasanya ia membeli cabai Rp5.000, dapat banyak sekarang jumlahnya bisa dihitung. Rp5.000, mas. Biasanya berapa? Biasanya beli Rp5.000, mak. Biasanya dapat banyak, ini dapat bikin. Gimana, bu? Biasanya kenaikan ini, bu? Marah yang memet, mas. Kenapa, bu? Ya, memet lah. Sekarang ini, barang-barangnya mudah. Diharapkan harga cabai kembali stabil, sebab sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga mengalami kenaikan. Praayuda Fabrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.